Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ternak semuanya bertemu dengan saya di channel seputar ternak sebenarnya ini channel sudah lama kita vakum dan beberapa video kami kita hapus juga karena ada sesuatu hal jadi saya sendiri sekarang bikin konten lagi di ya di ternak ini ya khususnya di ternak entak ataupun mentok nanti juga kita akan review di mungkin hampir semua bidang ternak cuman saya sendirikan fokus di ternak entok atau mentok nah ini video atau konten perdana selama saya vakum atau selama saya tidak hapus video sebelumnya mohon maaf kalau banyak kekurangan di video ini karena saya syuting sendiri saya dengan kamera seadanya yang penting semoga bisa mengambil manfaatnya hebat teman-teman sahabat ternak semuanya terima kasih Mari kita lanjut ke video atau konten berikutnya Oke sahabat ternak semuanya ke lanjut ya ini dari video pembukaan tadi ini entok-entok saya atau mentok-entok saya nah sebenarnya saya fokus di pembibitan ya untuk untuk bikin bibit atau penetasan cuma ini ada pesanan dari pelanggan saya untuk dibikinkan yang agak besar-besar sedikit karena disana itu di tempat beliaunya yang mau beli ini dingin banget gitu over dingin jadi pernah saya masukin yang agak kecil umur-umur satu minggu atau dibawah satu minggu banyak yang mati jadi minta dibikin yang besar dan ini udah beberapa kali ini pengambilan Alhamdulillah lancar ya disananya ya disana juga ibaratnya apa ya harga menyesuaikan dengan besar-besar kecilnya lah ya karena kita sudah berteman sejak lama ini dia nih umur sekitar kurang lebih satu bulanan ya ini sebenarnya pertumbuhan kurang maksimal banget karena kebetulan kemarin saya hampir sakit selama ya saya hampir sekitar satu bulan lah jadi yang saya minta tolong orang buat bantu ngurus tenak saya ini campur-campur ya umurnya ya ada yang lima hari ada yang tiga hari ada yang hampir satu minggu yang di atas satu minggu eh kenapa enggak bisa seragam umurnya enggak bisa seumur semua ya karena saya netasin enggak pakai mesin cuman pakai manual aja nanti kita review di di ininya apa namanya ke di indukannya nah ini status sudah di booking ini ya ya sebenarnya sih enak-enak jual langsung dari petasan ya cuman bagi saya nah sama ajalah untuk untuk yang di di yang seperti ini kan belum banyak saya ingatnya yang di umur-umur segini gitu ya kita namanya kita menjual atau marketing kita sesuaikan dengan 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 target market kita kebutuhan market kita itu apa seperti apa dan bagaimana gitu ya ini jumlah wah nggak ngitung saya nih kalau sama yang di luar sih mungkin sekitar 200 ya lebih lah cuman lebihnya berapa saya nggak gitu jadi bagi teman-teman misalkan ada ya pemula ya saya sendiri pemula sih misalkan ada yang mau belajar ternak kok kok ah nanti jualnya gimana atau untung atau rugi ya gimana yang penting jalanin dulu aja pasti ada solusinya nanti bertemu dengan temen-temen lain akan ketemu dengan relasi-relasi ini mohon maaf nih habis hujan tadi becek ini bekas kandang dulu saya ini bekas tarangan yang dulu tahun 2018 kan ya Alhamdulillah dikasih cobaan bangkrut dari 500 indukan kurang lebih lah habis tapi ya kita harus move on lah harus bangkit lagi nah karena dengan kejadian itu kita bisa banyak belajar nah ini induk indukan saya belum banyak sih belum banyak terus sekarang kita juga kandang seadanya masih agak becek ya kan belum bisa bikin kandang yang maksimal jadi buat teman-teman jangan pesimis ya sih baratnya kandang oh kandang harus seperti ini harus yang mewah harus yang megah enggak sih menurut saya yang penting ternak sehat dan untung ternak itu yang penting menguntungkan juga menyenangkan ya kalau untung kan pasti senang dah yang punya belum banyak sih terakhir saya tarangan juga seadanya saya kebetulan saya juga belum lama lagi mulai lagi karena ikannya rezeki juga belum belum lama sekitar satu tahunan ini inilah saya mulai lagi mulai dari kecil-kecil dulu makanya saya bisa nge-review bikin video lagi ya sekarang-sekarang ini Alhamdulillah sudah ada telurnya lagi main banyak ya udah mulai telur itu yang kemarin habis netas itu dua tuh nah kalau ada teman-teman yang wah bikin tarangan harus seperti ini saya cuman seadanya aja ya setelahnya nggak usah terlalu pesilis lah nah ini yang kemarin habis netas ini juga telurnya lagi dua ini juga ada lagi dua ini juga beberapa hari kemarin netas ya udah mudah nanti diberi rezeki sama setiallah buat bisa bikin kandang yang lebih kalau yang sebelah sih kandang ayam ya kalau kandang ayamnya sudah masuk ideal kandang entoknya belum itu juga masih pakai terpal waktu itu kita dadahkan bikinnya karena mau hujan terus kebetulan Alhamdulillah permintaan untuk mimpi atau yang kecil-kecil itu banyak ya atau tesan-tesan terus ya nggak usah-besar juga banyak sampai ya lumayan agak kewalahan kemarin jadi ya bikin seadanya dulu dengan ini semampunya ini juga kandang bok tadinya juga nyicil-nyicil bikinnya ya Alhamdulillah lah disyukur aja pelan-pelan ya beternak itu nggak harus mahal nggak harus repot harus hibet bisa bikin seperti ini apakah ini tetesan dari tempat saya semua enggak ya ini kebetulan oke sahabat tenang semuanya mohon maaf ya tadi video keputus soalnya memori HP saya ternyata penuh maklum cuma pakai HP bikin kontennya jadi emang enggak semua tetesan entok saya dari ini menjari saya semua di tetesan saya semua bukan tapi emang sebagian besar dari saya ya sendiri di kandang saya sendiri ya 80% lebih lah emang dari saya sendiri jadi saya dari ya beberapa temen tetangga ada yang mas bok saya itu diajarin ternak mas bok saya ikut bok saya bantu dulu di ternak atau emang saya ajarin saya biar punya sampingan biar ada penghasilan lebih ya 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 nggak masalah buat saya yang penting kan apa ya yang namanya ternak seperti ini kan kita berbagi ilmu ya ya jangan takut tersaing lah karena kita berbagi ilmu juga buat ladang nanti di akhirat oke mungkin segini dulu ya dari dari saya konten dari saya untuk yang perdana ini mungkin kalau sahabat ternak semua ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar atau mas tolong review ini review review ini review ini atau bagaimana ya silahkan di kolom komentar nanti eh insya Allah saya akan bantu review atau gimana ya oke eh mungkin sekian dulu dari saya eh terima kasih ya jangan lupa di subscribe like nyalain loncengnya nanti kalau ada video-video terbaru bisa nggak ketinggalan ya ya kita berbagi ilmu berbagi pengalaman karena itu sangat 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 menyenangkan ya ternak itu menyenangkan ternak itu menguntungkan insya Allah amin oke sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh